Selamat siang semuanya, tersenalkan nama saya Komang Jinida dari Putra, saya NIM 143 dari kelas A3. Jadi disini saya akan mempresentasikan tugas ruang dalam saya, yaitu mendesain interior dari sebuah kantor. Saya disini memilih sebuah kantor yaitu kantor Becraft atau Badan Ekonomi Kreatif. Jadi disini ada beberapa pelaku kegiatannya bisa dilihat pada layar. Ada pimpinan, sekretaris, kepala bagian, resepsionis, lalu pengunjungnya ada 8 orang kira-kira, lalu ada cleaning service, security. Kita lanjut ke jenis dan intensitas kegiatan. Jadi disini ada kegiatan-kegiatan dari pelakunya, ada dari pimpinan, sekretaris, kepala bagian, dan resepsionis. Kita tidak akan bahas. Ini ada proses kegiatannya. Lalu untuk hubungan kegiatannya juga bisa dilihat disini. Lalu untuk kelompok kegiatannya juga sudah ada disini. Untuk kebutuhan kegiatannya ada disini juga. Kita lanjut ke program ruang. Nah, dari ruangan lobby dengan luasan 22 meter persegi untuk lobbynya. Kita bisa lihat disini ada meja. Disini ada meja cetarnya. Ada kurusi. Untuk resepsionis untuk pengunjung. Ada tempat sofa untuk menunggunya. Lalu untuk yang kedua ada program ruang untuk konkurrensi. Jadi disini ada sekitar 12 orang pelakunya nantinya. Lalu untuk monitor mengambil tempat sekitar 15 meter persegi. Kita dibuatkan jadi 16 meter persegi. Dengan kebutuhan yaitu meja dan kursi sebanyak 12. Dengan menggunakan 30% sirkulasi. Jadi disini kita mendapatkan total 33 meter persegi. Lalu selanjutnya kita lihat disini ada namanya ruang pimpinan. Disini kira-kira pelakunya adalah 4 orang total. Lalu disini furniture mengambil tempat sekitar 5 meter persegi. Dengan ada 2 meja, 1 rak dan 4 kursi. Dengan sirkulasi memasakkan 40% dari total kapasitas dan furniture-nya. Lalu selanjutnya kita ke ruang kepala bagian. Disini terlihat memanjang. Oke, kita bahas langsung. Kira-kira disini ada 11 orang nantinya. Pelakunya dengan furniture mengambil sekitar 10 meter persegi. Luasannya. Dengan furniture meja, kursi, dan rak. Dan untuk sirkulasinya itu diambil sekitar 50% dari totalan kapasitas dan kursi. Jadi semuanya di total dapatkan sekitar 28 meter persegi. Luas untuk ruang kepala bagiannya. Lalu disini ada program ruang untuk archip. Dengan kapasitas sekitar 2 orang. Dikali 0,8 atau kira-kiranya nanti itu 0,8 itu adalah luasan dari 1 orangnya. Itu ditambahkan dengan furniture-nya itu. Disini ada menggunakan 3 rak. Dengan 1 raknya itu adalah 1,5 x 0,5 meter. Dikali 3 rak. Dapatkan 2,25 meter persegi untuk luasan furniture. Lalu kapasitas dan furniture ditambah. Lalu dicari untuk sirkulasinya sekitar 40% dari totalan ini. Dan dapatkan sirkulasinya sekitar 1,1,5 meter persegi. Jadi semuanya ditambah. Dapatkan 6 meter persegi untuk luasan dari program ruang archip. Kenapa orangnya cuma 2 orang? Karena archip ini lebih mementingkan untuk tempat penyimpanan yang bukan untuk orang masuknya. Karena kemungkinan 2 orang saja masuk sudah cukup untuk mengurusin archip ini. Lalu selanjutnya kita ke WC. Jadi di WC ini ada 2 WC nantinya. Satu WC-nya itu dengan totalan luas 5 meter persegi. Untuk dress area kita kira-kira akan ada 16 orang pelaku di sana. Sikit tas. Furniturnya itu ada 8 meja dan 16 kursi santai untuk bersilaha di sana nantinya. Dengan luasan sekitar 25 meter persegi. Nah untuk tema dan konsep. Di sini saya memilih tema dan konsep minimalis. Kenapa? Karena kantor itu kan sudah biasa menggunakan minimalis. Karena biasanya minimalis itu terkesan sederhana. Namun tetap elegan. Dan itu membawa suasana fokus kepada orang yang kerja di kantor itu nantinya. Tapi karena kantor ini akan terletak di wilayah seperti pantai Padangala itu. Yang sekitarnya itu masih hijau. Masih sangat alam. Jadi saya tambahkan suasana tropis di sini. Konsep tropis di sini untuk mengimbangi suasana tersebut. Agar tidak terlalu kontras antara kondisi sekitar kantor dan dalam kantor. Dan itu juga untuk memberikan suasana ketenangan yang lebih dibandingkan dengan tema minimalis. Karena biasanya kan isi material kayak kayu itu memberikan efek psikologis agar lebih santai saat ada di kantor. Lebih refreshing juga di sana. Lalu untuk studi khusus. Jadi di sini menggunakan wheelhouse oleh gus arsitek dengan duasan 891 meter persegi di Singapura dengan tahun proyek 2013. Jadi rumah ini didesain untuk seorang pasangan yang memiliki tiga orang anak. Didesain dengan tema tropis dan minimalis. Kalau saya lihat, dengan tropisnya ini mengandalkan bukaan yang lebar agar sirkulasi udara lebas masuk ke sini. Dan diberikan beberapa seperti jaru dan ruf. Lalu ada polam juga di sini. Agar terlihat walaupun ini suasananya sebenarnya terletak di perikotaan tetapi bisa merasakan ketenangan dalam kota. Nah ini juga bisa dilihat gambarnya. Ini ada kolam. Ini tempat bersantainya. Jadi sangat terasa sekali ini bukan di kota. Tapi sebenarnya ini ada di dalam kota. Dan ini banyak menggunakan kontrolasi silang di dalam. Lalu untuk tiga harian yang paling disorot di sini ada kontras. Yang pertama yaitu kontras dari segi pemilihan warna material. Kita lihat di sini ada kayu. Ada cat warna putih. Cat warna merah sebagai dekorasinya. Kayu ini kan sebagai kayak suasana alamnya. Putih ini sebagai agar ketika ada tempat yang tidak terkena cahaya alamnya. Dia itu dipantulkan oleh warna putihnya. Lalu untuk lighting dan shading itu. Di sini ini menggunakan tritisan atap yang lebih lebar. Itu salah satu ciri bangunan tropis. Itu gunanya agar tidak panas cahaya dari cahaya alam itu tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Agar tidak menyengat panasnya. Lalu juga diberikan banyak vegetasi agar lebih indang untuk cahaya yang masuk. Agar tidak terlalu panas juga. Untuk suasananya ini. Gunan ini ingin diciptakan dengan suasana yang menyatu dengan alam. Kita bisa lihat dengan material kayunya. Lalu ada banyak vegetasinya di sini. Bahkan emang terlihat bahwa ini walaupun kita lihat ini sebenarnya di dalam ruangan. Tetapi ini kelihatan seperti di luar ruangan. Yaitu di alam. Itu menciptakan suasana yang tenang pada bangunan. Untuk mood board dan material. Jadi dari beberapa hal tadi. Cahaya membuat mood board dan material yang akan digunakan nantinya untuk mendesain kantor tersebut. Di sini ada tut bagian paling bawah. Makan parket. Atau menggunakan keramik biasa juga nantinya. Di beberapa bagian. Tut di bagian kolomnya akan dipatisi oleh bata merah. Lalu untuk bagian dindingnya dasarnya warna putih. Yaitu fungsinya untuk memantulkan cahaya nantinya. Juga di dekorasikan dengan plasteran dengan finishing cat warna hitam. Agar kita mendapatkan teksturnya dari plasteran tersebut. Lalu untuk tema fungsinya itu. Menggunakan warna coklat putih. Dan menggunakan abu-abu. Agar menyatu dengan warna yang lainnya. Yaitu diberikan juga beberapa tahun naman di dalamnya. Agar lebih hijau saja. Agar tidak terkesan monoton di dalam. Dengan beberapa hiasan seperti tulisan seperti ini. Agar merasa lebih termotivasi pekerja. Pegawai nanti untuk bekerja. Baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.